Ketika saya SMP kelas 1, saya mulai menyadari apa sih mata pelajaran favorit saya dan ternyata jawabannya adalah bahasa Indonesia. Saat itu saya suka sekali dengan kegiatan mendongeng, saya suka sastra, saya suka bercerita, saya suka pelajaran mengarang, sehingga saya merasa bahwa saya sangat suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Dan ternyata belasan tahun kemudian, saya tidak pernah menduga bahwa ternyata saya menjadi seorang dosen mata kuliah bahasa Indonesia. Saya Heri Samtani, saya pengajar MK Bahasa Indonesia di Universitas Yarsi, dan kali ini saya akan membeberkan bagaimana teknik mengajar saya, teknik mengajar bahasa Indonesia untuk mahasiswa baru di Universitas Yarsi. Rasanya senang sekali tentunya mengajar MK Bahasa Indonesia, apalagi untuk mahasiswa baru, karena mahasiswa baru itu masih sangat semangat, masih powerful, masih excited banget untuk belajar di perkuliahan. Jadi saya mencoba untuk banyak menerapkan pola-pola yang membuat mereka merasa, wah mata kuliah bahasa Indonesia itu seru, menyenangkan. Memang terkadang sulit, terkadang menyusahkan, tetapi bagi mereka MK Bahasa Indonesia itu tetap menjadi sebuah mata kuliah yang seru. Karena Bahasa Indonesia itu kan adalah bahasa pertama mereka, jadi mereka sudah pasti bisa menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama untuk berbicara ataupun membaca. Tapi dalam belajar suatu bahasa, dalam pembelajaran bahasa, basicnya itu ada empat keterampilan yang akan dipelajari dalam pembelajaran bahasa. Ada keterampilan menulis, keterampilan membaca, keterampilan mendengarkan, dan juga keterampilan berbicara. Dan yang paling sulit adalah keterampilan menulis. Di sinilah pembelajaran bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi lebih terfokus pada keterampilan menulis. Bagaimana agar MK Bahasa Indonesia bisa menjebatani mahasiswa baru khususnya, yang tadinya mereka masih menulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang masih acak-acakan, masih banyak kesalahan-kesalahan kaidah penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini kita jembatani supaya mereka bisa menulis dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentu ini bukan pekerjaan mudah, apalagi banyak sekali dosen-dosen yang komplain, karena mahasiswa itu ketika menulis skripsi, mereka banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam penggunaan Bahasa Indonesia. Ini gimana sih pembelajaran Bahasa Indonesia bagaimana mahasiswanya itu masih salah dalam menempatkan pola-pola kalimat ataupun salah penggunaan tanda baca. Jadi bisa dibilang MK Bahasa Indonesia itu menjadi semacam tulang punggung untuk bagaimana mahasiswa itu bisa menulis, mengerjakan tugas-tugas yang basicnya adalah menulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Disitulah saya berusaha untuk hadir menjebatani mereka dan bisa menjadi sebuah solusi untuk nantinya ketika mereka mengerjakan skripsi, mereka bisa menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah jadi saya menerapkan tiga fokus dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Fokus yang pertama adalah fokus bagaimana mereka belajar pola kalimat Bahasa Indonesia, dasar-dasar kalimat Bahasa Indonesia yang sebetulnya mereka mungkin sudah pelajari dari SD, tapi mereka belum betul-betul memahami bahwa di dalam Bahasa Indonesia itu pola kalimatnya tidak selalu S-P-O-K, kadang ada K-nya, kadang tidak ada O-nya, kadang ada P-nya dulu baru S dan lain sebagainya. Itu yang saya ajarkan kepada mereka. Kemudian selain pola kalimat juga belajar tentang pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau kalau sekarang Ejaan edisi kelima. Jadi bagaimana mereka itu akhirnya sensitif bahwa dalam belajar Bahasa Indonesia itu ada aturan-aturan main yang mereka harus patuh sama aturan main tersebut ketika mereka sedang menulis. Nah kemudian fokus yang kedua adalah fokus menulis, karena keterampilan yang satu-satunya keterampilan yang diajarkan di MK Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi itu sebetulnya lebih terfokus pada menulis, karena pekerjaan mahasiswa di semester-semester berikutnya ini lebih banyak kepada hal-hal yang berkaitan dengan menulis, puncaknya adalah ketika mereka menulis skripsi. Jadi ini yang selalu saya tanamkan ke dalam diri mereka semua bahwa kalian itu akan berhadapan dengan skripsi loh. Jadi kalian tidak bisa meremehkan mata kuliah Bahasa Indonesia, karena nanti untuk kalian bisa bertahan hidup di perguruan tinggi, kalian harus punya bekal kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya di ranah keterampilan menulis. Fokus yang ketiga adalah saya mengajarkan kepada mereka tentang teknik penyuntingan. Jadi dari awal saya selalu mengulang-ulang kalimat bahwa ketika kalian menulis, kalian harus menjadi self-editor. Kalian harus bisa mensua penyuntingan kalian, suasunting, kalian harus menyunting tulisan kalian pribadi, supaya ketika tulisan itu akan dikirimkan kepada dosen kalian, akan dikirimkan sebagai tugas ujian akhir atau lain sebagainya, itu adalah tulisan yang memang sudah layak untuk diterima kepada dosen. Jadi sudah tidak ada typo, sudah tidak ada kesalahan kosa kata, kesalahan tanda baca dan lain sebagainya. Jadi kerjaan di mata kuliah bahasa Indonesia itu tidak jauh-jauh dari mereka belajar PUEBI, mereka belajar menulis, nyunting, menulis, nyunting, nyulis, nyunting, hal-hal seperti itu yang akhirnya terus berpola dan itu berjalan secara simultan, saling berkaitan selama 14 pertemuan mata kuliah bahasa Indonesia. Mereka harus menerapkan PUEBI di setiap mereka menulis, mereka harus rajin-rajin menulis, karena saya gempur mereka dengan begitu banyak tugas-tugas menulis sampai mabok pokoknya. Jadi selain menulis juga mereka belajar menyunting, kadang mereka menyunting tulisan pribadi, kadang saya minta mereka untuk melakukan koreksi silang, jadi menyunting tulisan temannya dan ada juga penyuntingan yang terakhir itu adalah mereka menyunting teks akademik, teks karya ilmiah yang itu banyak sekali kesalahan-kesalahan berbahasanya yang sangat cocok untuk diterapkan di dalam perguruan tinggi. Nah dari ketiga fokusan tersebut muaranya adalah bagaimana supaya mahasiswa memiliki sensitivitas atau kepekaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ketika mereka melihat sebuah teks, apalagi teks ilmiah, mereka sudah tidak lagi tidak peka atau mereka tidak tahu, tidak sadar bahwa itu ada kesalahan berbahasa di dalam penulisan tersebut. Tapi mereka sudah langsung berpikir, oh ini ada kesalahan penggunaan preposisi di, ini ada kesalahan tanda baca, ini ada kesalahan penggunaan koma misalkan, ada kesalahan kosa kata yang tidak baku, ini harusnya diagnosis bukan diagnosa, ini harusnya teoretis bukan teoritis, itu yang sebetulnya cita-cita terbesar saya adalah bagaimana membekali mereka supaya mereka sensitif terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Walaupun pada kenyataannya memang tidak semudah itu untuk bisa membekali mereka kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar di ranah penulisan. Maka saya bilang kepada mereka, ketika kalian sudah belajar PUEBI, ketika kalian sudah belajar Ejaan edisi kelima, Ejaan yang disempurnakan, kalian harus bisa menerapkan itu di mata kuliah-mata kuliah lain. Jadi kalau seandainya kalian mendapatkan tugas menulis di mata kuliah A, B, C, itu kalian juga harus menjadi penyunting untuk tulisan kalian pribadi. Jadi kalian menerapkan itu, sama konsepnya seperti kalian belajar tahsin misalkan. Ketika seseorang itu belajar tahsin Quran, mereka akan tahu bagaimana aturan main dalam membaca Al-Quran dan itu diterapkan ketika membaca Al-Quran sehingga pengetahuan-pengetahuan mengenai baca Al-Quran yang baik dan benar itu akan terekam di dalam memori otak, terekam sebagai ingatan jangka panjang yang akhirnya ketika membaca Al-Quran kita bisa menerapkan aturan main yang sesuai dengan kaedah membaca Al-Quran. Sama seperti ketika kita menulis, ketika kita sudah tahu bagaimana aturan main Ejaan bahasa Indonesia, kita tahu kosa kata-kosa kata bahasa Indonesia yang baku, yang tidak lagi salah kaprah, maka kita bisa menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di awal mata kuliah bahasa Indonesia saya memberikan mereka tugas mini autobiografi. Selain saya ingin mengenal mereka lebih jauh, lebih dalam lagi, saya juga ingin tahu seberapa hebat sih kemampuan menulis mereka, bekal menulis mereka ketika mereka dapatkan di bangku sekolah itu sudah seperti apa, yang nantinya itu akan menjadi patokan bagi saya untuk bisa mengajarkan bahasa Indonesia teknik-teknik yang sesuai. Nah, begitu selesai dari UTS, mereka itu akan digempur dengan banyak sekali praktik-praktik menulis, ada menulis SI on the spot, mereka diberikan waktu 30 menit untuk menulis SI, kemudian ada menulis resensi film, jadi saya sajikan kepada mereka film, kemudian setelah itu mereka menulis resensinya. Dan anak-anak itu senang banget ketika disajikan film, karena itu mungkin bagian dari sesuatu yang mereka sukai. Kemudian mereka juga menulis press release, menulis berita, dan lain sebagainya. Ya, di akhir pertemuan itu saya memberikan sebuah ruang bagi mereka untuk bisa merefleksikan mata kuliah bahasa Indonesia, tadi banyak yang bilang ini adalah mata kuliah yang seru, mata kuliah yang sebetulnya merepotkan karena banyak tugas, tapi tetap enjoy mereka jalani, mata kuliah yang santai, mata kuliah yang akhirnya membuat mereka lebih paham bahasa Indonesia, membuat mereka lebih penasaran lagi sama bahasa Indonesia. Dan MK Bahasa Indonesia ini di awal itu saya bilang bahwa MK Bahasa Indonesia itu ada MK hiburan di tengah kepenatan-kepenatan dengan perkuliah yang lain, mungkin perkuliah yang lain itu bisa jauh lebih sulit dibandingkan MK Bahasa Indonesia. Jadi MK Bahasa Indonesia ini diharapkan bisa menjadi mata kuliah hiburan. Dan ternyata 48% itu bilang betul sekali, kemudian 29% bilang yes, mereka setuju, dan 23% menyatakan bisa jadi. Dan saya juga bertanya kepada mereka apakah MK Bahasa Indonesia ini menjebatani mereka untuk lebih sensitif dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 30% menjawab meningkat drastis, 61% menjawab lumayan meningkat, dan 9% menjawab sedikit meningkat. Intinya jangan meremehkan bahasa Indonesia karena walaupun bahasa Indonesia adalah bahasa pertama kita, tapi kalau sudah berbicara kerana keterampilan menulis, bahasa Indonesia itu sangat sulit, tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari, jadi tetap semangat dalam berbahasa, salam literasi.